Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Fredy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 28 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes, bab 3, ayat 31-36. Kita diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita sudah seharusnya berani menjadi saksinya. Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, Amen. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena engkau selalu menghendaki kami agar kami selalu setia menjadi saksimu. Kami mohon, gerakanlah hati dan pikiran kami agar selalu siap sedia menjadi saksimu yang setia dan berani agar banyak orang percaya bahwa engkau adalah Tuhan dan penyelamat kami. Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus doan kami, Amen. Tuhan sertamu dan sertamu juga, inilah indir Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Yang memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi, tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus, Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengharuniakan rohnya dengan tidak terbas. Bapak mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi, barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, sebagai pengikut Kristus, kita harus berani menjadi saksinya. Lewat bacaan pertama hari ini, yang diambil dari kisah para Rasul bab 5, ayat 27-33, kita mendengar bahwa di depan mahkamah agama, Imam Besar berkata kepada Petrus dan Yohanes, Dengan keras, kami larang kamu mengajar dalam nama Yesus Kristus. Namun ternyata, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab berkatanya, Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Mendengar jawaban Petrus ini, kita harus bangga, Karena Petrus dan Yohanes sama sekali tidak takut kepada imam-imam kepala dan melakukan mahkamah agama, Petrus dan Yohanes sudah dipenuhi oleh roh kudus. Roh kebenaran sudah menguatkan mereka. Pengetahuan dan pengalaman pribadi mereka akan Yesus Kristus sudah menjadi guru mereka. Mereka tahu dan sangat yakin akan apa yang mereka ajarkan dan pertahankan. Mereka sudah menyaksikan sendiri apa yang dikerjakan Yesus. Mereka sendiri sudah menyaksikan bagaimana Yesus disengsarakan dan mati di kayu salib. Mereka sendiri sudah saksikan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, makan bersama mereka, dan kemudian di depan mata mereka, Yesus Kristus naik ke surga. Mereka dengan tekun mewartekan ajaran Kristus karena ajarannya benar. Mereka mengharapkan agar orang yang mendengarkan ajaran mereka juga percaya kepada Kristus. Karena itu, mereka mendorong para pendengar, termasuk imam-imam kepala dan mahkamah agama untuk taat kepada Allah. Petrus berkata kepada mereka, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Lewat pernyataan ini, Petrus meyakinkan para pendengar bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang diutus Allah. untuk menyelamatkan manusia dari setan. Dia yang pada awal mula sudah ada bersama Bapak, dia yang datang dari atas adalah di atas segalanya. Dialah yang memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya, didengarkannya. Dialah yang menyampaikan firman Allah dan segala ajarannya adalah benar. Dan barang siapa yang percaya kepadanya beroleh kehidupan kekal. Tetapi, banyak orang tidak menerima termasuk imam-imam kepala, ahli-ahli taurat, dan orang-orang farisi. Dan menurut Yesus, barang siapa yang tidak menerima dia, ia tidak akan melihat hidup melainkan murga Allah. bagaimana bagi mereka yang sudah menerima roh kudus dan alami hidup baru karena roh kudus sudah seharusnya selalu taat kepada Allah. Kita ingat Bunda Maria sewaktu ia diberi kabar oleh malaikat Gabriel dan dipenuhi roh kudus. sejak saat itu, ia pasrah total kepada kehendak Allah. Kita ingat para rasul, jemaat perdana, dan para santu dan santat, serta para martir, mereka pasrah total pada kehendak Allah dan dengan berani sudah menjadi saksi Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita juga sudah dipenuhi roh kudus sejak menerima sakramen pemermandian, lalu dikuatkan lagi pada waktu kita menerima sakramen krisma, dan selalu dikuatkan dengan menyambut tubuh dan darahnya. Apakah kita selalu taat pada kehendak Allah dan dengan berani menyaksikan Allah dengan berani menyaksikan bahwa Kristus adalah Tuhan kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah contoh hidup para rasul Kristus yang selalu setia dan dengan berani menjadi sudah menjadi saksi Kristus. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan dan meneguhkan iman kita agar kita selalu prioritaskan kehendak Allah dalam hidup kita dan dengan berani menjadi saksi Kristus kapan dan dimana saja. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amen. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.